Intro Menyambut new normal dan mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 petugas gabungan dari TNI dan Polri serta Pemkot Blitar meninjau langsung lokasi yang ditetapkan sebagai kampung tangguh COVID-19 Total ada 9 kampung tangguh yang diresmikan Kapolres Blitar sebagai ujung tombak penangkal mewabahnya virus corona di tingkat paling bawah Inilah suasana di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Soekorjo, Kota Blitar yang diresmikan sebagai kampung tangguh Menyambut new normal dan mencegah penyebaran COVID-19 Semua warga yang memasuki kawasan ini diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu dan selanjutnya dilakukan cek kesehatan Para relawan dari kampung tangguh ini dibekali keterampilan dan keahlian terkait antisipasi dan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di tingkat terbawah atau tingkat desa seperti pemulasaran jenasa terhadap pasien terpapar Para relawan dengan mengenakan baju APD lengkap melakukan pemulasaran jenasa mulai memandikan, menyeprot disinfektan terhadap jenasa serta mengkavani dengan standar pasien terpapar COVID-19 Di kampung tangguh ini juga disiapkan ruang observasi saat ada pemudik datang dan yang melanggar kesepakatan Selain itu juga ada tempat lumbung pangan yang diperuntukkan bagi warga yang menjalani karantina maupun bagi warga yang membutuhkan Bahkan ramuan tradisional seperti jahe untuk meningkatkan imunitas juga disiapkan Tadi kampung tangguh ini dibentuk memang kita melaksanakan instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada waktu itu Ibu Gubernur Pak Kapolda dan Bapak Pangdam memberikan strategi pencegahan COVID-19 dengan membentuk kampung tangguh Prinsipnya di kota Blitar ini sudah berjalan ke gotong royongan masyarakat Kita tingkatkan, kita berikan polanya dengan nama kampung tangguh Diharapkan dengan dibentuknya kampung tangguh ini mampu menekan penyebaran COVID-19 Khairul Abadi, Surabaya TV